Pemisah pada operasi Zebra Lodaya 2018, Satlan Task Force Cianjur memberikan pendidikan lalu lintas terhadap siswa sekolah dasar. Selain untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas, pendidikan dini lalu lintas tersebut juga untuk mengantisipasi anak di bawah umur yang menggunakan kendaraan sebelum waktunya. Tidak hanya menjaring dan menindak para pelanggar lalu lintas di jalan, operasi Zebra Lodaya 2018 juga digelar secara preventif oleh Satlantas Polres Cianjur. Kali ini, unit Dikyaksa Satlantas Polres Cianjur memberikan pendidikan lalu lintas terhadap pelajar sekolah dasar. Sejumlah siswa merasa senang mendapatkan pembelajaran tentang lalu lintas. Melalui pendidikan tersebut, siswa bisa memahami apa saja yang melanggar saat berlalu lintas. Kanit Dikyaksa Satlantas Polres Cianjur mengatakan, pendidikan dini tentang tetap tertib dan peraturan berlalu lintas penting, sehingga tidak ada lagi anak di bawah umur yang menggunakan kendaraan sebelum waktunya. Sudahnya untuk mengetahui anak-anak tentang operasi Zebra. Apa yang diajarkan Pak? Yang diajarkan mungkin tentang pemakaian helm, terus pion, kenalpot yang racing, kemudian tidak boleh begoncengan tiga, apalagi anak-anak kelas enam ini, tidak boleh mengendarai sepeda motor, supaya disampaikan kepada orang tua yang ada di rumah. Operasi Zebra Lodaya 2018 digelar 14 hari, mulai 30 Oktober hingga 12 November 2018. Selain menekan angka kecelakaan lalu lintas, operasi digelar guna mengurangi angka pelanggaran, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.